Intro Salam sang debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Kali ini sesuai judul Saya tetap masih membahas Siapa yang ustazah itu ya Eza Rafflesa itu ya Memang kalau kita lihat dari usahanya Cukup bagus Dimana dia berusaha mempengaruhi Atau menggiring opini Orang-orang yang mendengar Video dia bahwa Seolah-olah agama yang dia imani Memang sudah Membuat sebuah standar Penciptaan dunia ini Sudah sesuai sains Dan demikian Ya kan Nah Fakta yang bisa kita lihat adalah Dari video yang dia buat Saya belum menemukan tuh Bahwa dia bercerita tentang sains Di situ ya Nah Kita lihat dulu Videonya sebagai berikut ya Kauan-kauannya Om Rudy mempermasalahkan Dan mengatakan Ketika saya menanggapi Proses penciptaan Yang tidak beraturan Dalam Alkitab Dengan membawa Iman Islam saya Nah ini sangat-sangat Keliru Karena saya di situ Berbicara secara Sains Nah Perhatikan Dia mengatakan Bahwa saya Sangat-sangat keliru Karena saya bilang Dia memandang dari sudut agamanya Loh Memang dari sudut agamanya Kenapa saya katakan Dari sudut agamanya Begini kawan-kawannya Bahwa di agama dia Saya sudah baca Al-Quran itu ya Memang belum tidak jelas Hari keberapa langit dan bumi Diciptakan segala macamnya ya Nah makanya saya katakan Dia membuat sains Sains itu pun Sekarang saya tanya lah dulu kalian Mana lebih dulu Proses penciptaan langit dan bumi Atau proses sains Nah ini yang saya bilang Dari sudut pandang dia Dia seolah-olah mengatakan Tuhan mengikuti sains Bukan sains yang mengikuti Tuhan Dan demikian Maka dia berkata seolah-olah Penciptaan langit dan bumi Yang ribuan tahun Atau kata para saintis itu Milyaran tahun Tidak sesuai nanti Dengan yang namanya Penciptaan Tuhan Ya kan Coba ditanya Atau mana-mana yang sanggup Menceritakan bahwa Penciptaan langit dan bumi Dimulai miliaran Tahun yang lalu Kan tidak ada Ya kan Bahkan ketika Mulai dari Adam Kalau-kalau di Kristen Adam turun pun Sampai sekarang ini Paling berapa puluh ribu tahun Tidak sampai ribuan tahun Jutaan tahun Bahkan miliaran tahun ya Oke Nah Eza saran saya memang Tidak salah Eza Kamu buka Al-Quran Kamu jelaskan aja Contohnya pada masa pertama Apa diciptakan Pada masa kedua Apa Sesuaikan dengan sains Saya juga Ada juga sih Melihat-lihat ya Bahwa Penciptaan menurut Para penafsir Tapi tidak masuk akal saya Dari mana mereka tahu Hal itu Padahal Dal-Quran tidak disebutkan Bahkan mereka bisa mengatakan Taratan diciptakan hari keempat Dan ini segala macamnya Padahal Tidak ada Itu sesuai sains apa tidak Kalau sains berkata Kalau kita berbicara Iman kita ya Literaturnya dari kitab suci Kalau tidak ada di kitab suci Berarti apa Sesuai sains Itu artinya Ngarang bebas Atau Asumsi ya Oke Tapi kita tonton dulu Sampai habis videonya ini Apa lagi dia bilang ya Bukan iman islam Saya kasih contoh Analogi gini om Anggaplah saya ini Seorang murid Ketika guru saya Menjelaskan sesuatu Saya kemudian bertanya Kepada guru tersebut Ini kok Prosesnya seperti ini pak Bukannya kalau Sebuah proses itu Apalagi jika proses itu Disebutkan Secara keteraturan Tapi kok gak sesuai Disinilah peran guru Untuk membuat muridnya Paham dengan penjelasan anda Bukan dengan Mengkritik balik Ah Tau apa kamu tentang proses itu Otakmu belum nyampe Kesitu Nah orang yang kayak Gini kan belum cocok Jadi guru Saya tidak pernah melarang dia ya Mau mengapapun Dia silahkan Tetapi dia harus punya dasar Lebih baik saya bilang Agamanya dulu dibahasnya Jangan langsung ke agam orang Kristen ya Ini yang saya bilang Keliru Dia membahas tentang punya si Siapa itu si Andre atau siapa dia Nah Urusannya apa Si Andre itu kan bicara tentang Pencipta langit dan bumi Menurut Kristen Tiba-tiba dia masuk Dia ambil Video itu Dan dia komentari Sesuai kehendaknya Yang dia bilang Sains Pandia tidak mengerti Apa sains itu Di dalam agama Seolah-olah sains itu Lebih dahulu ada Baru pencipta langit dan bumi Seolah-olah Tuhan yang dia sembah Mengikuti sains Atau sains yang mengunggitu Tuhannya Loh Jangan nanti kalian terjebak Sama-sama orang yang tidak Apa namanya itu Belum mengenal Tuhan ya Oke kita lanjutkan lagi Apa dia bilang Tentang bantahan proses penciptaan Menurut Alkitab Nah sekali lagi Dalam video tanggapan saya Yang berjudul Dosa waris Yang menyinggung proses penciptaan Tidak berdasar iman Islam saya Tapi saints Nah jika Om Rudi berkata Bahwa semua Sumber itu datangnya dari firman Tuhan Itu jelas Om Tapi Ini tapi ya Tuhan menjelaskan proses penciptaannya itu Dengan tahap demi tahap Agar menjadi pengetahuan bagi manusia Makanya dalam kitab kejadian tersebut Tuhan mengawalinya dengan kalimat Pada mulanya Nah kita juga harus Apresiasi ya Pendapat si Ustazah ini Bahwa dia mengatakan bahwa Tanpa sadar dia mengatakan bahwa Bibel itulah kitab suci yang harus diuji setiap time Karena memang Tuhan itu Luar biasa di kitab suci ya Di Bibel it ya Mampu mengatakan Pada mulanya Artinya ada urutan penciptaan Dia menyadari itu Karena di dalam Al-Quran Tidak ada kalimat Pada mulanya Ya kan Cuman disana semua dirangkung Allah menciptakan 6 masa Allah menciptakan 2 masa 2 masa 6 masa 4 masa Kan demikian Nah Semoga dia paham Apa yang diucapkan Sekarang saya bertanya Ya kan Nah Apakah agama tunduk kepada sains Ini yang perlu kita ketahui Bahkan orang sain itu pun sebenarnya masih asumsi Ya kan Karena dia tidak hidup di masa penciptaan itu Dia tidak hidup di liaran tahun lalu Dia hanya mereka-reka Memang berdasarkan teori Yang dia ciptakan sendiri Mengenai kebenarannya Kita kan tidak tahu Maka sain adalah Saat ini Mengenai agama Kalau disatukan Itu nanti tidak nyabuk Karena sain belum mampu menembus Apa yang terjadi Di zaman-zaman Penciptaan ini Dan sain belum mampu mencapai Apa yang menjadi Kekuatan Tuhan Untuk menciptakan Karena di dalam sains nanti Kalau si Esa Membawa ke sana Dia akan tersesat sendiri Karena dia kayak Makan buah semalakama Bahwa sain mengatakan Bumi ini tercipta Dengan sendirinya Teori Big Bang Ya kan Nanti ada dibilang Si Esa juga Bangga juga Dia ada yang teori Big Bang Padahal dia tidak tahu Bahwa teori Big Bang itu Teori ateis Ya kan Dia bangga Oh bumi langit terjadi Ada di dalam Kita Salah dia kan Padahal ada Tahapan-tahapan Penciptaan langit dan bumi Oke Jadi sekarang Kalian saya ajak berpikir Apakah orang sain itu 100% benar Mengenai penciptaan dunia Kan tidak Nah mungkin orang itu Balik bertanya kepada kita Apakah mungkin 100% Tuhan itu Benar menciptakan Kan demikian Maka disitulah Saya katakan Tidak nyambung Kalau saya jawab Secara iman Ya benar Bimbal ini Tapi kalau secara sain Dia tidak akan terima Tetapi kelemahan dia Bahwa dia tidak hidup Di zaman itu Sedangkan kita Masih bisa ngambil Secara sain Artinya Siapa mendalikan Yang buktikan Kita mengambil Dari kitab suci Maka pembuktikan kita Dari kitab suci Itu kan Akademisi begitu Bukan karena kita Mengambil kitab suci Maka kita harus mencari Di luar kitab suci Atau kita harus Buat mesin waktu Kembali ke sana Kan tidak Oke Kita lanjutkan lagi Apa yang dicatakan Kalau Om Rudy Berdalih Seperti itu Maka sama halnya Om Rudy Menggiring Bahwa keyakinan Yang om yakini Hanya bermodal Imani saja Kasian Kalau berbicara Dengan ateis Kalau diinjili Terus mengajukan Pertanyaan Dan jawabannya Mentah gitu Dan lagi-lagi Om Rudy Kembali membuktikan Bahwa ajaran Dalam alkitab Tidak bisa dibuktikan Kebenarannya Nah Apakah Eza Tidak berpikir juga Bagaimana Kalau kamu Sebagai muslim Mengingiri ateis Apa yang kamu jawab Pada masa pertama Apa yang diciptakan Kamu sanggup menjawab Kalau kamu Sanggup menjawab Eza Artinya kau melebihi Tuhan Kenapa Secara akademis Bahwa di Al-Quran Dikatakan Tuhan menciptakan Enam masa Masa pertama Tidak ada Apabila kamu Mampu menjelaskannya Artinya kau melebihi Tuhan Tuhan saja Tidak ada menjelaskan Masa pertama Ke dua Ketiga Sampai keenam Apa diciptakan Tetapi kamu Mampu menciptakan Oh hebat sekali Kamu melebihi Tuhan Jadi kamu Jangan bertanya Kepada Kristen Kamu juga bertanya Kepada dirimu Apa yang ku jawab Kepada ateis Ya kan Mau kamu bilang Teori Big Bang Datang ateis Buat apa kamu bertuhan Ikut kami saja Ya kan Artinya Tuhan Mengikut kami Kalau katanya Mau apa kau Ya saya Makanya saya bilang Cobalah kalian Kristolol Kristolol Jangan tunjukkan Ketololan kalian Boleh tolol Tapi jangan digorong Semua ya Nah Saya lihat Kalian ini Seolah-olah mengatakan Bahwa kalian tidak akan Pernah berhadapan Dengan ateis Kan lucu Kalau berdemikian Kami juga tidak akan Tidak akan pernah berhadapan Berhadapan dengan ateis Kenapa Kan demikian ya Oke Pak Aminan Kita lanjutkan lagi Apa yang dibilang Si Eza ya Contoh ini om Saya bertanya Om Rudi Kenapa rata-rata Pohon kelapa Di pinggir pantai Itu bengkok Nah terus Om Rudi menjawab Itu karena Firman Tuhan Eza Nah ini kan Jawaban yang Menggergetkan Loh Mana pernah saya menjawab Seperti itu Eza Dimana kamu dengar Saya pernah menjawab Seperti itu Ini saya kasih Sama koes Eza Kalau kamu bertanya Seperti itu Eza Bukan kepada saya Eza Lebih baik sebenarnya Kamu bertanya Kepada dirimu sendiri Ya kan Coba kamu lihat ya Saya Saya kasih kamu Sebuah Sebuah Apa Pembuktian Kalau kamu mampu Ya kan Begini Eza Sekarang Saya tunjukkan Kepada kamu Di dalam Al-Quran Ada dituliskan Bahwa Di Al-Baqarah 65 Dan sesungguhnya Telah kamu ketahui Orang-orang yang melanggar Diantaramu pada hari Sabtu Lalu kami berfirman Kepada mereka Jadilah kamu Kera yang hina Perhatikan di dalam Ayat itu Eza Artinya Disitu ada Teori evolusi Dari manusia Menjadi Kera Kalau Darwin Mengatakan secara Said Dari Kera Menjadi manusia Tetapi di Al-Quran Dikatakan Dari manusia Menjadi Kera Tanggup kamu Menjelaskan itu Secara sain yang kamu Agungkan Oke Sekarang Al-Ma'idah 60 Karena Al-Baqarah 65 Ada saingannya Darwin dan Ini Isya Al-Quran sendiri Sekarang Al-Ma'idah 60 Katakanlah Apakah akan Aku beritakan Kepanamu tentang Orang-orang yang Lebih buruk Pembalasannya Dari orang-orang Pasik itu Di sisi Allah Yaitu Orang-orang Yang dikutuki Dan dimurkai Allah Di antara mereka Ada yang dijadikan Kera dan babi Dan orang yang Menyebab Takhut Apa Mereka itu Lebih buruk Tempatnya Dan lebih Tersesat Dari jalan yang lurus Bayangkan Ternyata ada Rahsia lagi Ternyata Babi itu Berasal dari Revolusi manusia Menjadi babi Atau dikutuk Ya kan Kalau kamu mampu Menjelaskan Jelaskan pada hari keberapa Hewan ternak Diciptakan Di dalam Al-Quran ini Setelah itu Kamu lihat Apakah di antara hewan ternak Diciptakan Di dalam babi Ternyata tidak ada Inilah rahasianya Ternyata babi dan kera Itu diciptakan Allah Ketika ada orang-orang Yang Menyembah Takhut itu ya Itulah asal mula Babi dan kera Jangan kau bilang Dari awal penciptaan Tidak Al-Quran mengatakan Demikian Itu lebih bagus Kamu jelaskan Kepada umatmu Mengapa demikian Terjadi evolusi Dari manusia Kepada menjadi kera Atau revolusi Lagi saya bilangnya Karena sangat cepat Ya kan Itu lebih bagus Kamu jelaskan Eza Sesuai sains Sains berkata Misalnya Tapi nanti Jadi cerita Kayak apa ya Sungguh Pengendangan si Patkai Dia dikera Dan babi Ini tidak Kamu harus mampu Jelaskan Misalnya bentuk Isi manusia bagaimana Tiba-tiba dia Kayak sains lah Menjadi babi Karena makanannya Penek Makanya jadi babi Kalau jera apa kan Karena makanannya Tinggi Maka lehernya Jadi panjang Kamu harus bisa jelaskan Eza ya Nah sekarang Ayo kita lanjutkan lagi Ya kan Eza Sebaiknya Sudah saya katakan Baguslah kamu Bicara tentang Kitab Sucimu sendiri Ya kan Kecuali ada orang Kristen Mengambil Kitab Sucimu Terus membahasnya Sesuka hati mereka Ya saya dukung kamu Kamu bebas membahas Karena itu adalah hak kamu ya Oke Saya lanjutkan lagi nih Nah kamu kan Menggunakan standar ganda Sekarang ini Eza Coba kamu Apa katakan Ada yang tidak bisa Dijelaskan Contohnya Mujizat Keajaiban Penciptaan dunia ini Keajaiban Tidak bisa Kamu mengatakan Dari mana bumi ini Dicipta Coba Dari partikel-partikel apa Kalau kamu Takkan sanggup Ya kan Tetapi Bibel berani Mengatakan Dari air pertama Dunia ini Diciptakan Bayangkan Betapa beraninya Bibel mengatakan itu Ya kan Kitab Sucimu Mana yang berani Mengatakan itu Eza Al-Quran Tunjukkan kepada saya Dimana tertulis itu Oke saya Saya harap kamu Lebih Kreatif dari sekarang Semua yang kamu Katakan ini Pembelaanmu Yang sia-sia Ya kan Nah sekarang kita lihat Kamu berusaha Menjelaskan Proses penciptaan Menurut Al-Quran Kita lihat dulu ya Pak Riza Ya kan Kamu selalu juga Keliru Saya tidak pernah membahas Kitab Sucimu Al-Quranmu Saya lihat Banyak ustad-ustad Kristologi Yang membahas Bibel sesuka hatinya Itu yang saya ambil Kemudian Saya olah Dan Saya jawab Disitu saya punya hak Eh sayang Kalau kamu Andai kata Yang kamu ambil kemarin Ada orang Kristian Yang membicarakan Islam Kamu punya hak Nah Kemudian Kalau kamu ada Lihat video saya Saya kan disitu Katakan bertanya Saya tidak pernah membahas Orang diri loh Tunggal Saya bilang bertanya Pertanyaan saya Ini, 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 ini Mohon dijawab Sama dengan Ketika saya membuat Video monolog Tentang dosa waris Semu itu Ya kan Kan saya menyangka Mengatakan Bertanya kepada kalian Kenapa tidak Kamu jelaskan aja ini Ini ada dua masa Empat masa Dan dua masa Ya harusnya kamu jelaskan Saya tidak mengatakan Bagaimana prosesnya Kan tidak Karena di Al-Quran Memang tidak ada Dari mana bumi itu Terbentuk pun Tidak ada Ya saya Jadi kamu jangan Salah-salah Mengenai hal itu Oke Sekarang kita lanjut lagi Loh Saya sudah menasihati Jangan kamu kira Saya tidak menasihati Saya katakan Kepada orang Kristen Bahkan di video saya Kenapa saya berhak Dan ayat-ayat Biar saya punya hak Tetapi kalau tidak ada Saya tidak punya hak Makanya tidak semua Video para ulama Saya kritisi Tidak Karena saya tidak punya hak Di situ Ya Isayah Mohon dipahami ya Jadi saya Bicara itu bukan Sembarangan Seperti yang kamu tuduhkan Oke Sekarang saya ingin lihat Bagaimana kamu menjelaskan Pencipta Langit dan Bumi Terima kasih Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. 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 Terima kasih.